Halo, kami dari Koas THTKR Umbib BGJ periode 17 hingga 30 Mei 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi telinga yang mengeluarkan cairan disertai dengan kurangnya pendengaran. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Deniz Adi Purnama, kemudian ada Lana Rizdi Adnia, serta ada Razani Nian Faliha. Intensitas bunyi 0 desibel merupakan intensitas bunyi terlemah yang bisa didengar oleh manusia. Normalnya, manusia mulai mendengar suara pada intensitas 0 hingga 25 desibel. Seseorang dapat dikatakan mengalami kurang pendengaran ketika ia baru bisa mendengar suara di atas intensitas 25 desibel. Kondisi kurang pendengaran ini dibagi menjadi beberapa derajat oleh WHO berdasarkan intensitas bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Dikatakan kurang pendengaran derajat ringan apabila manusia baru dapat mendengar dengan frekuensi 26 hingga 40 desibel. Derajat sedang dengan 41 hingga 55 desibel, derajat sedang berat dengan 56 hingga 70 desibel, derajat berat dengan 71 hingga 90 desibel, dan derajat sangat berat dengan lebih dari 90 desibel. Saat ini, kami memiliki satu kasus yang menarik untuk dibahas terkait kurang pendengaran, yaitu Seorang laki-laki usia 40 tahun datang dengan keluhan keluar cairan telinga dari kedua telinga sejak kecil hilang timbul. Timbul jika pasien demam, batuk, serta pilak. Saat ini, sudah 2 bulan, keluar cairan secara terus-menerus. Pasien mengeluh kurang dengar saat berkomunikasi dan juga telinga berdengun. Hasil dari pemeriksaan otoskopi ditemukan perforasi sentral, auditory, dextra, sinistra, tepi tebal, dan rata. Ukuran 50% dengan discharge bukopulren. Nah, berikutnya untuk audiometri, sebelum kita ulas lebih jauh terkait dengan audiometri, kita baca dulu yuk terkait dengan beberapa marker, warna, dan simbol yang bisa kita lihat di kiri bawah pada slide. Nah, untuk warna merah sendiri, ini untuk menggambarkan untuk telinga yang kanan, sedangkan yang biru, warna biru ini untuk menggambarkan untuk yang telinga yang kiri. Nah, untuk simbol yang warna lingkaran, merah, menunjukkan AC unmask, kemudian untuk silang biru, menunjukkan untuk AC unmask pada telinga yang kiri. Sedangkan untuk segitiga merah, ini menunjukkan untuk AC mask pada telinga yang kanan, sedangkan simbol yang kotak warna biru ini menunjukkan AC mask pada telinga yang kiri. Nah, untuk yang kurang dari, yang berwarna merah, melambangkan BC unmask pada telinga yang kanan, sedangkan untuk simbol lebih dari, yang warna biru ini menunjukkan BC unmask pada telinga yang kiri. Kemudian untuk kurung kurawal terbuka yang berwarna merah, menunjukkan BC mask pada telinga yang kiri. Sedangkan pada, untuk kurung kurawal yang tercutup ini, yang berwarna biru menunjukkan BC mask pada telinga yang kiri. Nah, untuk simbol lingkaran dengan panah merah ke bawah ini menunjukkan tidak ada respon pada telinga kanan, sedangkan untuk silang biru dengan panah ke kanan ini menunjukkan tidak ada respon pada telinga yang kiri. Nah, pada gambar di kanan, kita bisa lihat beberapa simbol yang tadi, yang ada di sebelah kiri. Dan untuk yang di lingkaran warna ungu ini menunjukkan bahwa pada frekuensi 8000 Hz, pasien sudah tidak ada respon. Kemudian untuk interpretasi, kita bisa lihat pada frekuensi 500, 1000, 2000, dan 4000 Hz. Untuk perhitungan PTA atau pure tone average kanan yang berwarna merah ini, kita bisa hitung dari pada frekuensi 500 hingga 4000 Hz. Ini seperti yang ditunjuk pada pointer pertama, kita hitung dari hearing level 60, ditambah 55, tambah 45, tambah 40, dari frekuensi 500 hingga 4000, kemudian kita bagi 4, dan didapatkan 50 dB. Dan untuk kriterinya masuk ke derajat sedang. Nah, sedangkan untuk PTA kiri, kita sama juga hitung dari 85, tambah 75, tambah 75, tambah 60, dari frekuensi 500 hingga 4000 Hz, kemudian kita bagi 4, dan didapatkan 73,75 dB. Untuk kriterianya masuk ke derajat yang berat. Kemudian untuk telinga kanan, yang AD, yang berwarna merah kotak di kanan, untuk AC, turun di bawah 25 dB. Nah, maksud 25 dB ini bisa lihat pada hearing level. Nah, seperti yang ditunjuk pada pointer di kiri, dari level 25 sampai ke 120 yang ke bawah. Nah, kemudian untuk BC ini, yang gambar kurung-kurawal terbuka, yang berwarna merah, ini pada frekuensi 1000 dan 2000 Hz ini turun. Dan terdapat AB gap pada 2 frekuensi berurutan lebih dari 10 dB. Nah, misal kita contoh pada frekuensi 1000 dan 2000 Hz. Nah, dari BC ke AC-nya ini, terdapat AB gap lebih dari 10 dB. Dan juga pada telinga yang kiri, pada AC turun di bawah 25 dB. Kemudian BC turun pada frekuensi 500, 1000, dan 2000 Hz. Dan terdapat AB gap pada 2 frekuensi berurutan yang lebih dari 10 dB. Misal kita contoh lagi pada frekuensi 1000 dan 2000 Hz. Nah, di sini terdapat gap dari bone conduction dengan air conduction pada telinga kiri untuk nilainya, perkiraannya sekitar 50 dB. Kemudian, tadi kan kita sudah membacakan ada kasus dan juga memaparkan interpretasi dari hasil pemeriksaan audiometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kemungkinan diagnosisnya. Jadi, kemungkinan besar diagnosisnya ini adalah mixed hearing loss, derajat berat pada telinga kiri, dan derajat sedang pada telinga kanan, yang disebabkan oleh otitis media sukuratif kronik benignativa aktif pada telinga kiri dan kanan. Nah, ada beberapa pertimbangan kenapa ini adalah kemungkinan diagnosisnya. Jadi, yang pertama, karena pada kasus tadi sudah disebutkan bahwa dari pemeriksaan didapatkan adanya discharge telinga muko purulen yang terjadi terus menerus dan sudah 2 bulan. Yang hal ini mengindikasikan adanya OMSK tipe aktif. Kemudian, hal ini juga didukung dengan adanya keterangan pasien yang menyatakan bahwa discharge timbul jika pasien mengalami demam, batuk, dan pilek. Ini menunjukkan bahwa mungkin discharge-nya ini muncul akibat adanya infeksi saluran pernafasan atas terlebih dahulu. Kemudian, pada kasus dan dari hasil pemeriksaan juga didapatkan adanya keluhan kurang dengar. Nah, seperti diagnosis ini, mixed hearing loss ini bisa terjadi akibat adanya SNHL yang didahului kejadian CHL pada kasus seperti otitis media sukuratif kronik. Nah, selanjutnya, dari pemeriksaan fisik otoskopi juga didapatkan adanya perforasi sentral 50% pada membran timpani di telinga kanan dan kiri pasien. Dengan ada tepi yang tebal dan rata, itu juga menunjukkan adanya perjalanan penyakit yang kronis. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi? Nah, yang perlu diingat pertama kali ini adalah apabila kita mengalami batuk dan pilek atau apabila terdapat gangguan atau keluhan di telinga, maka kita harus segera berobat dan mengkonsultasikan keluhan tersebut kepada dokter. Kemudian, yang kedua adalah kita juga harus menghindari adanya air yang masuk ke dalam telinga untuk menjaga telinga agar tidak terlalu lembab. Kemudian, tergantung dari derajat keparahan penyakit, mungkin dokter akan mengindikasikan adanya operasi berupa timpanoplasti dengan atau tanpa mastoidectomy yang tujuannya adalah untuk menurunkan risiko kekambuhan, mencegah komplikasi, dan memperbaiki fungsi pendengaran. Nah, jadi demikian pemaparan dari kami tentang kasus adanya keluar cairan dari telinga disertai kurang pendengaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada dokter Dwi Marliowati MS IMED spesialis THTKL dari Departemen THTKL Universitas Dipongoro. Jadi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!